Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Barat mendapat tiga laporan bagi-bagi sembako yang diduga akan dilakukan salah satu tim pasangan calon pilkada DKI Jakarta. Pan Waslu serta Posek Jakarta Barat pada minggu malam telah amankan enam mobil berisi sembako dari sebuah gudang di Kalideres Jakarta Barat. Sementara tiga mobil lain yang juga berisi sembako telah diamankan di Palmera Jakarta Barat dan tim Pan Waslu saat ini sedang menyelidiki pemilik sembako ini. Untuk di Palmera ini berupa beras, kemudian juga ada minyak sayur, kemudian ada gula yang memang ini bagian dari sembako yang memang sudah disiapkan. Untuk di Palmera ada tiga kenderaan, kemudian di Kalideres ada enam kenderaan, kemudian barang bukti itu sudah diamankan di Polsek Kalideres. Kemudian untuk yang di Duri Kepa, Kebun Jeruk itu ada 11 karung yang sudah kita amat.